Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan diantara sambutan-sambutan beliau hanya sambutan saya yang diawali dengan pengukulan GOM Luar biasa Ini sebuah kehormatan buat saya Bahkan sambutan Bapak Presiden BKS saja tanpa pengukulan GOM Saya mau sambutan diawali pengukulan GOM Ini kan langkah terjadi Dan durasi saya agak berkurang karena beberapa materi saya sudah dicolong sama MC MC tapi karena MC dari PKE jadi orangnya jujur Walaupun nyolong materi ngaku Saya tadi mengambil materi-materinya jangan lontong Baik sih mengaku tapi agak menyulitkan saya juga Tapi Alhamdulillah saya begitu datang di acara legislator PKS legislator summit 2016 Suasanya sejuk terasa Begitu saya datang tadi Karena saya yakin kader PKS ini orangnya sangat Ya religius lah Saya buktikan sendiri tadi begitu datang Di lobby Duduk tenang Mata berkaca-kaca Saya dekat di membaca Al-Quran Kader PKS Jalan 10 meter Jalan 10 meter Mulai ada lagi yang meneteskan air mata Membaca buku-buku hadis Di ujung agak belakang Nangis terseduh-seduh Saya dekat di membaca saldo buku tabungan Itu seperti dikatakan Sama pendapat tapi beda pendapatan Terbukti Ada yang nangis baca buku saldo tabungannya Luar biasa Religius Baca buku-buku hadis Baca buku-buku hadis Baca meneteskan air mata Tapi yang paling kenceng lagi baca buku saldo tabungan Sampai perjujuran Mengingatkan Hari kiamat Saya Benar-benar sekali Saya hanya mengingatkan Bahwa Saya yakin Pasti Bahwa semua kader PKS ini Harus Dan wajib Tahu Arah Dari perjuangan PKS Silahkan Kalau mau tepuk tangan silahkan Kemudian Kader PKS juga Wajib dan harus tahu Arah dari pengembangan Partai ini Dan yang paling penting Para kader PKS juga Harus tahu dan wajib tahu Arah Qiblat Itu yang tidak boleh dilupakan Itu penting Dan saya sangat mengikuti tadi Saya sebenarnya mendapat pertanyaan yang sama Waktu saya berkunjung di satu daerah Ada siswa bertanya pada saya Jalan dong Bedanya ekonomi kapitalis Dan ekonomi kerakyatan itu apa Langsung saya jawab Jawabannya sama dengan jawaban Ustadz akhir Belum benar Jadi kalau ada tanah seribu hektare Saya katakan Kalau ada tanah seribu hektare Kurang satu hektare Berarti 999 hektare Itu bahasa matematikanya Karena tadi Menyesuaikan apa Harus bisa bahasa Segala macam bahasa Bahasa Logika Bahasa Matematika Bahasa Ilmu Bahasa Politik Bahasa Kekuasaan Kita harus menguasai Karena beda Bahasa matematika Dan bahasa Politik itu beda Kalau bahasa matematika Satu ditambah satu Sama dengan dua Tapi bahasa politik Satu ditambah satu Bukan dua Tapi Menjadi satu yang lebih besar Paham maksud saya Kalau tidak Ini harus ada yang paham Saya juga gak paham Maksudnya Kalau ada satu kubu Ditambah satu kubu Bukan menjadi dua kubu Tapi menjadi satu kubu Yang lebih besar Tepuk tangan Buat kubu Bahasa itu Menyesuaikan tempatnya Seperti itu Maksudnya Kurang lebih Terus tadi Ketika Ustaz Jasuri Jika menangkut Filosofi Akhir tadi Luar biasa Intinya apa Kader PKS Harus bangun Paduk Bangun Pendungan Dengan kapasitas Dan kualitas Yang bagus Supaya bisa Menampung Aliran air Kemudian Menjadi Kekuatan Dan energi Yang luar biasa Siapa Anda membangun Waduk Saya ikut Semangat Tadi Di belakang Tunggu Wah luar biasa Cuma mungkin Mohon maaf Kalau saya Salah menaksirkan Ya Punya Keterbatasan Ini juga Tapi Berinciknya Bahwa Anda harus Seperti Waduk Punya kualitas Yang bisa Menampung air Seberapapun itu Dan jangan Sampai bocor Tapi bisa Mengarahkan Demi kebaikan Semua Hukuman Tepuk tangan Buat Waduk Terus Tadi Disampingkan Juga oleh Bapak Sohibul Iman Nah ini Saya yakin Beliau ini Amanah Karena Sohibul Iman PHD Yang gak Amanah itu Kalau belakangnya Bukan PHD Tapi PHB PHD itu masih amanah Kalau PHB itu gak jelas Untung belakangnya PHD Bukan PHB Wah sampai lupa Beliau tadi Menyampaikan juga Kreativitas Inovasi Ini boleh Dan bagus Tapi jangan sampai Mengalahkan Moral Kepuatan Moral Menyebutkan beliau Goce Uber Taksi Tidak punya Masa Tapi bisa Memberikan Pelayanan Transportasi Yang luar biasa Itu Ide nya sebenarnya Sama dengan Yahudi itu Awalnya gak punya Negara Tapi malah Menguasai dunia Mereka itu Sudah online Sejak dulu Ini harus kita Waspadai Awalnya gak punya Negara Tapi sekarang Bisa menguasai Kan ngesel Tidak mengatakan Syariah Sejak BKS Diperjuangkan Itu sebenarnya Terinspirasi Dari PSSI Sejak dulu Tidak PSSI Tidak mengejar Prestasi Tidak mengejar Kemenangan Tapi Berbagi Goal Dengan Lawan Saya bukan Pamer ya Sebulan yang lalu Saya digirim Ke Malaysia Saya gak tahu Siapa yang Ngirim Tiba-tiba Saya disana Ada diskusi Negara-negara Asia Disana Vietnam Itu mempertanyakan Eh Indonesia Mana prestasi Sepak bolanya Vietnam Mempertanyakan Prestasi Sepak bola Kita Saya yang Dalam diskusi Itu yang Tadinya tidur Tiba-tiba Bangun Saya emosi Sempat emosi Siapa yang Mengatakan Indonesia Tidak berprestasi Sepak bolanya Negara mana Yang bisa Membekukan Sepak bola Hanya Indonesia Kita punya Kulkas Segede Apa Bisa Membekukan Sepak bola Hebat Di negara lain Sepak bola Hanya dimainkan Kita Dipegukan Apa Enggak Hebat Prestasi Makanya Kita Jangan Mau Kalah Berhasil Mereka Enggak Boleh Sobong Walaupun Lima Kali Juara Dunia Jerman Empat Kali Juara Dunia Itali Tiga Kali Perancis Inggris Sekali Mereka Enggak Boleh Sombong Karena Brazil Piala Dunia Terakhir Kalah Dari Jerman Jerman Pernah Kalah Dari Itali Itali Sering Kalah Dari Perancis Perancis Inggris 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 Sering Kalah Dari Brazil Tapi Lima Negara Yang Pernah Juara Dunia Belum Satupun Yang Bisa Mengalahkan Tim Nasi Indonesia Hebat Mana Hebat Tim Nasi Indonesia Makanya Kita Pertahankan Rekor Jangan Mau Bertanding Dengan Mereka Wah Hanya Kita Jangan Minder Kita Ini Bangsa Yang Besar Belum Selesai Saya Menjawab Pertanyaan Orang Vietnam Orang Malaysia Ikut Ikutan Negara Tetangga Tetangga Macam Masa Tetangga Terus Naik Pesawat Tetangga Jalan Kaki Sampai Tetangga Naik Pesawat Mengatakan SDM Orang Indonesia Jauh Turun Kualitasnya Tahun 6070 80an Awal Malaysia Import Guru Tenaga Pengajar Dari Indonesia Sekarang Tahun 2000 Hanya Asisten Rumah Tangga Pembantu Rumah Tangga Yang Di Import Dari Indonesia SDM Orang Indonesia Turun Saya Emosi Lagi Siapa Mengatakan Itu SDM Orang Indonesia Tetap Hebat Dan Berkualitas Yang Turun Adalah Selera Orang Malaysia Dulu Sukanya Guru Sekarang Sukanya Pembantu Kualitas Selera Mereka Yang Turun Kita Jangan 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 Mau Kalah Kalah Dengan Cara Apapun Walaupun Saya Sambil Pikir Tua Punca Tapi Itulah Karena Kita Punya Model Yang Luar Biasa Kita Punya Semuanya Secara Fisik Kita Tidak Kalah Lihat Habib Abubakan Begitu Luas Lawasanya Jangan Dilihat Tingginya Beliau Tapi Boleh Seperti Itu Beliau Tinggi Kolesterolnya Prestasinya Juga Luar Biasa Beliau Kita Ini Punya Modal Yang Luar Biasa Bener Saya Tidak Bermaksud Sombong Amerika Itu Tidak Boleh Menengadakan Mukta Kalau Ketemu Indonesia Karena Amerika Ada Gara-gara Indonesia Bapak Ibu Percaya Saya Juga Tidak Awalnya Tapi Mari Kita Belajari Pelan-pelan Dulu Ratu Spanyol Memerintah Christopher Columbus Dengan Armadanya Mencari Rempah-rempah Indonesia Salah Satu Negara Penghasil Rempah-rempah Terbesar Di dunia Saat itu Setelah India Dalam Perjalanan Armada Tolongbus Ini Nyasar Ketemulah Benua Amerika Itulah Amerika Coba Kalau Tidak Berita Ratu Spanyol Mencari Rempah-rempah Mungkin Sampai Sekarang Amerika Belum Ada Bayangkan Para Obama Atau Tola Amerika Ada Tidak Langsung Gara-gara Indonesia Bagaimana Mereka Bisa Sombong Dengan Indonesia Napoleon Bonaparte Jatuh Gara-gara Indonesia Saya Cerita Sedikit Tahun Berapa Saya Lupa Saya Yakin Napoleon Juga Nggak Inget Tahun Napoleon Dengan Pasukan Prancis Terkuat Di Dunia Saat Itu Mau Menyerang Salah Satu Negara Eropa Tidungan Di Atas Kertas Tidak Lama Berjadi Kuasa Tapi Di Saat Yang Sama Secara Kebetulan Gunung Samalas Gunung Tambura Di Indonesia Meletus Masuk Dalam Catatan Sejarah Modern Lima Letusan Gunung Berapi Terdahsyat Di Dunia Efeknya Eropa Yang Gunung Musib Tiba-tiba Turun Salju Gara-gara Gunung Tambura Meletus Di Indonesia Napoleon Sebagai penyerang Tidak Siap Menghadapi Iklim Yang Tiba-tiba Berubah Tuan rumah Karena Jadi Tuan rumah Gara-gara Tambura Di Indonesia Meletus Padahal Kita Nggak Sempet Mindain Gunung Meletus Di Indonesia Kita Pengen Negara Air Rumah Mana Jatuh Kita Tinggal Pilih Gunung Berapi Mana Yang Akan Kita Punya Banyak Stok Gunung Berapi Hidup Gunung Berapi Indonesia Luar Biasa Amerika Rusia Antaris Wah Hebat Baru Melakukan Penelitian Bagaimana Manusia Bisa Bertahan Hidup Di Bulan Mohon Maaf Ibu Saya Sejak Saya Kecil Sudah Mengajarkan Mada Saya Bukan Hanya Bertahan Hidup Di Bulan Bagaimana Bisa Bertahan Hidup Dari Bulan Ke Bulan Dari Januari Ke Februari Februari Kemar Maret Ibu Saya Mengajarkan Itu Hebat Mana Amerika Rusia Sama Ibu Saya Hebat Ibu Saya Kita Ini Tidak Kalah Masalah Prestasi Bangsa Eropa Menciptakan Ada Jutaan Dollar Didoarkan Didoarkan Eksperimen Menciptakan Generasi Berikutnya Sama Persis Teknik Cloning Jutaan Dulah Indonesia Ratusan Tahun Tanpa Special Menciptakan Generasi Berikutnya Sama Persis Tidak Perlu Cloning Cukup Clonan Dengan Clonan Tercipta Generasi Berikutnya Sama Persis Bahkan Males Males Apakah Hebat Kita Kita Tidak Boleh Menyerah Kita Punya Semuanya Potensi Semua Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Bahkan Saya Survei Di Inggris Pelajar Kita Di Indonesia Saya Bandingkan Dengan Pelajar Yang Setara Di Inggris Jauh Lebih Hebat Pelajar Kita Yang SMP SMP Saya Survei Di Indonesia Pelajaran Matematika Saya Survei Siswa Belajar Matematika Memuasai Matematika Pelajaran Gimian Belajar Gimian Bisa Gimian Fisika Fisika Yang Dikulajari Tapi Saya Survei Di Inggris Pelajar SMP SMA SMA Pelajaran Matematika Saya Buka Bukunya Bahasa Inggris Benar Pelajaran Gimian Bahasa Inggris Semua Pelajaran Bahasa Inggris Mereka Hanya Belajar Bahasa Inggris Kita Belajar Semuanya Ya gak heran Kalau mereka Mahir Bahasa Inggris Makanya Kita Jangan Mau Kalah Modal Kita Sudah Sangat Luar Biasa Tapi Pertanyaannya Nah Kalau kita Pinter Kalau kita Ibat Kenapa 350 Tahun Dijajah Nah Ini Napa Saya Melakukan Survei Kita Sampai Dijajah 350 Tahun Bukan Karena Gak Biter Bukan Karena Gak Hebat Tapi Kita Kurang Efektif Kita Terlalu Banyak Membuang Buang Tenaga Membuang Buang Energi Karena Saya Membaca Kita Mengusir Penjajah Dengan Semangat Dan Bambu Lujing Padahal Perawatan Mereka Lebih Hebat Kita Bisa Mengalahkan Tapi Inilah Letak Ketidak Efektifan Kita Karena Membuat Bambu Runcing Ngumpulin Bambu Dulu Diruncingin Pake Golok Parang Arit Kalau Kita Berpikir Efektif Golok Parang Arit Yang Bisa Langsung Buat Musir Penjajah Kenapa Harus Mengumpulkan Bambu Dulu Ini Yang Bikin 350 Tahun Baru Ngumpulin Bambu Runcingin Ada Patroli Tentara Belanda Bu Coba Kalau Golok Parang Arit Langsung Kita Gunakan Musir Penjajah Nggak Sampai 350 Tahun 345 Tahun Lumayan Ngirit 5 Tahun 1 2 3 5 6 8 5 6 9 10 10 11 11 12 13 14 16